Nah itulah kenapa latihan nembak itu yang pertama diajarin ke gue itu adalah bukan langsung latihan nembak nih Cara ya kamu keker gitu, enggak Yang pertama diajarin gue itu adalah teknik pernafasan Kuda-kudanya Kenapa? Kenapa saya dan? Saya dan fokus Nah stand saya itu kan Kuda-kuda pernafasan, oke Selamat datang kembali guys Waduh Topiknya apa sir? Mari kita share screen Sebenarnya masih ada topiknya Dhani guys yang belum kita ungkit Jadi ini antara topik Antara topik Dhani atau Dinoi Kita mau ngomongin tapi Dhani Gara gimana? Langsung Dhani aja mungkin ya Gimana guys? Iya kan? Atau kita roll aja? Si Dhani kan enggak ada gitu Enggak mau dirul aja guys Dhani kalau dapet Dhani Gara gimana tuh? Gue gak paham maksud dia plan soalnya Makhluk laut unik Wah kayaknya dia punya artikel deh guys Kalau gitu kita bakal Kita bakal Gimana nih? Dinoi, Nevermore Mau Bahas punya Dinoi aja Aku meluai Atau roll Enggak boleh gitu Harus pilih Gue mah gue aja Gue gak tau kalau topiknya Dhani kayak gimana soalnya makhluk laut unik Baik Penalty karena Dhaninya menghilang tiba-tiba Kita tidak bicarakan topiknya Dhani Dan-dan-dan Dia jahat Jahat dia Terlalu spesifik soalnya Dia jahat tuh gue ketik Jadi Dinoi Lebih banget sinetronasi Dia jahat Dia jahat Dia jahat Tapi kamu apa mas? Nah ini sebenernya topik gue cuma pendek doang kok Enggak panjang Tapi topik gue tuh Pengalaman gue sih Sebagai dulu seorang apa mantan atlet tembak Dan benefitnya ada Dan masuk panahan juga ya Meskipun gue bukan atlet panahan Tapi itu Judulnya gimana nih? Judulnya masih sama Judul topiknya apa? Judulnya adalah Benefit Olahraga menembak Dan Panahan Untuk relaksasi diri Sebelumnya gue coba tanda dulu sama lu Alasan lu bisa tertarik sama olahraga ini apa? Gue ambil Nembak lagi Serius Aku bosan Aku ingin menembak Aku bosan Jadi kan gue dulu baseball kan Membak Kalau sama dulu baseball juga Ketika sekolah Terus gue kayak gak menemukan passion Yang gue di baseball Waduh Terus Dini gak bisa apa sih guys Nah Akhirnya gue nembak Tapi ditolak Aku bukan-bukan Akhirnya gue nih Akhirnya gue apa Olahraga menembak Dikenalin kan sama Gue Ini Nih Nembak Kebetulan Temennya bokap ini Pelatih nembak Perempuan Yaudah Akhirnya diajarin Gak tau Menarik Ternyata seneng gue Yaudah Akhirnya lanjutlah situ Temennya Dari tahun 2008 Sampai 2015 Resminya Tapi masih lanjut sih Cuman gue Atlet The Bawah Club Cuma sampai tahun 2015 Nah Apa yang membuat gue Ketarik itu Akan-akan gue bahas sekarang Baik Let's get it Baik Jadi Kenapa Pasti gue ngebawa topik ini Menembak itu kan Pasti dibayangannya Aku pengen tanya nih Dari kalian Termasuk Listener apa Pada pendengar Dan kalian berdua Di mata Di pandangan kalian Olahraga menembak Itu apa Yang terbayang Di kepala kalian Tertama Menembak Kau mau gak Sama aku Oke Diterima Diterima Oke Ada yang pacara nih Oke Canda Oke Gue teringat senjata Gak tau kenapa Oke Kalau gue dong Gue teringat senjata pistol gitu Sabi kayaknya Oke Atau sniper Kenapa juga menembak Nah Nah Kalau dari Gak tempat sasaran ya guys Gak apa-apa Irux Dordordor Salah sasaran Mati Harus fokus Ah dia bener nih Zaidon Harus fokus Nah Nah Ternyata Nah Nui Kenapa Sebelum Gue botan dulu Albert bilang PJ Apaan PJ Oh PJ Pajak jalan Ya Allah PJ Astaga Pajak jalan Oke 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 Iya Irux Ternyata Kenapa gue spesifik Ngebahas ntar relaksasi Sendiri Nah karena itu yang gue temukan Setelah selama gue melakukan aktivitas kegiatan menembak dan memanah Jadi Bener kata Rido Harus fokus Itu bener kata Rido harus fokus Karena ketika kita menembak itu Beda sama olahraga kayak sepak bola Basket gitu kan Kan yang notabene lawan lo adalah tim musuh gitu kan Tim lawan Target lo jelas Sedangkan kalau menembak Memanah dan semacamnya yang olahraga individual Itu lawan lo adalah diri lo sendiri Kenapa Oke kalian Ketanding ya Aku tahu Ketandingan menembak Oke Ketandingan menembak itu misalnya 60 sasaran 60 x 10 berapa Beratus kan Berarti maksimal harus dapat 600 poin tuh Dalam waktu pertandingan Nah gimana caranya Supaya bisa mendapatkan 600 poin Nembak Nembak atlet sebelah lo Musuh lo Enggak kan Tangkep nanti Di diskualifikasi Yaitu adalah Diri lo sendiri Gimana caranya Supaya lo bisa mendapatkan target itu Jadi Kalau Nah Ini yang gue seneng nih Ketika Kondisi hati lo Atau Emotional state lo gak baik Hasil ditembakkan lo itu Pasti akan jelek Karena diri lo gak akan fokus Iya guys Jadi untuk para cowok Kalau nembak harus pedi Betul Betul Fokus Pelan-pelan relax Jangan beri Lelaki Ketika Nanti jadi DM guys Kalau terbata-bata Nah Itilah Kenapa Latihan nembak itu Yang pertama Diajarin ke gue itu Adalah Bukan langsung Latihan nembak nih Cara Kamu caker Gitu Enggak Yang pertama Diajarin gue itu Adalah Teknik pernafasan kuda-kudanya kenapa? kenapa saya? saya fokus kuda-kuda pernapasan iya kan? terus apa? pernapasan sama kuda-kuda itu penting ya? oke 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 lanjut aku hanya ingin tahu selanjutnya apa? diajarin yang nomor tiga apa? iya itu jadi pertama itu adalah pernapasan dan kuda-kuda lo ke gimana pelan-pelan gitu kan nah kemudian nanti ketika kamu menembak itu kamu harus bisa fokus bagaimana lo bisa oke pernapasan kuda-kudanya yang siap terus fokus guys aku menanya jadi kalau misalnya lo lo diajarin atau lo lagi ngajarin orang nih lo juga harus memantapkan suasana hati lo pasang kuda-kuda sama pernapasan diatur dan lo di belakang dia gitu ya gitu ya gitu kan fokus kok akan akal ya kok sih itu di depan dia sih apa ya samping dia sih di samping di samping oke di samping lo gimana caranya pak? gimana caranya ngajarin kamu? wah dari samping ya itu bisa lo belokin tuh tangan lo untuk ngajarin komisnya dari samping bisa ya? iya kan dipegang tangannya dari samping gitu terus diajari nafas sini saya pak nafas dulu terus kuda-kudanya gitu habis itu lanjut keluarkan tembakannya tembakannya lah tembaknya dikeluarin gendor gitu guys aduh oke 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 silahkan lanjut kuda-kudanya tadi sampai kuda-kuda di belakang dia oke iya terus kamu harus di samping ya nah kenapa gue bilang pernafasan? karena pernafasan itu salah satu hal paling fundamental dalam menembak juga sama kayak meditasi oke kan kalau di meditasi kan yang pertama diajarkan adalah teknik pernafasan kan relax sama dengan menembak jadi kalau ketika menembak itu kayak misalnya ada namanya natural respiratory pulse dalam menembak jadi kan biasanya kalau di game-game itu kan bisa gini lalu agak jadi sniper gitu kan pencet shift untuk menahan nafas gitu kan fresh shift to hold breath jadi yang awal goyang-goyang jadi stabil gitu kan oke oke jadi guys pernafasan itu sangat penting biar kamu stabil dan gak goyang-goyang aduh stabil gerakannya biar stabil ya betul semakin apa punya pas oh ritmanya pas seperti ketika ritmah tembakannya pas ya biar biar klop oke seperti ketika terhadap seranjang gitu kan supaya biar cerot maksudnya dor gitu oh iya oh iya betul tidak dendeng-dendeng oke 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 nah jadi kenapa kenapa nyamalkan kalau misalnya tembakan kan kalau pertama kali pertama kali belajar mungkin suaranya cerot soalnya pakai tembak air nah bisa bisa enggak mungkin gak berani suaranya tembak apa suaranya suaranya kan angin aduh apa itu angin kenapa ada angin menembak apa itu suaranya apa gimana mau mau nambah lagi enggak biar saya ajarin lagi gitu ya ini menembak atau apaan sih jadi iya kan menembak menembak panas kan kita maksudnya gini kita mikir kan kita mungkin gak berani sama airsoft gitu kalau tembakan air gitu cerot 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 cerotnya apaan selama ini gak pernah mikir sampai sana sekarang dimikir kesana akan merusak lembaga di otak gue bener gini kan tembakan air tembakan air kan cerot kuda tahan nafas oke lanjut lanjutkan respiratory pulse eh ini gue kecangin kalian oke lanjutkan respiratory pulse kali ketika kalian nembak kalian bernafas seperti biasa inhale exhale inhale exhale dan kalian semua nembak itu tarik pelatuknya nah tarik pelatuknya juga diajarkan supaya untuk menarik dengan santai ini gue mau masuk ke topik utamanya gue cuma gak tau aja dong nah udah kan pas kalian darahan nafas itu kan baru kalian tembak nah itulah mengapa oke somehow itu gue cukup menarik di mata gue karena selama gue beberapa tahun nembak itu kebanyakan yang tertarik itu adalah dari perempuan oh bahkan partigo sendiri kan perempuan juga gitu loh oh jadi dino betul karena jadi yang ngajarin kamu untuk pernafasan dulu pertama-tamanya itu cek ya disampingmu nafas kuda-kuda gitu nah bentar itu karena itu kan ketika menempat itu kan karena langsung mengontrol sebenarnya supaya bisa fokus dan relax gitu kan dibandingkan harus memperkuat fisik gitu ini juga butuh fisik juga sih cuman ini lebih ke arah latihan secara mental nah itulah lebih ke latihan mental fisik nggak terlalu fisik lebih forsinya lebih banyak ke mental sebenarnya dibandingkan fisik kalian pikirkan oh biar mengeluarkan endorfin gitu ya iya senang relax nah soalnya kalau bener gue soalnya ngerasain ketika gue lagi gak fokus gitu kan misalnya gue orang ketika emosi kan nafas kan gitu kan lebih itu lagi ngatain itu lagi ngatain nah itu kan karena dia detak jantung juga lebih cepat gitu kan karena jantung itu paksa memacu oksigen yang masuk gitu kan nah kalau ini kalian relax ketika kalian relax apas kalian tenang jantung pun juga jadi lebih tenang detakannya nah itu disaat kalian bisa merembak dengan benar dan kalau jantung lu terpaksa harus terpacu lebih cepat karena harus memumpah darah pasti pandangan jadi buram dan akhirnya mengakibatkan bidikan kalian tuh jadi sulit gitu karena buram matanya dan keringetan jadi menurutku gini Nui ada seseorang yang perlu banget sih ikut tembak soalnya kan mereka detak jantungnya naik terus gitu kalau ngeliat sesuatu jadi kan mereka itu sering banget bilang gini mengapa hatiku cenat-cenut jadi mereka harus ikut itu menembakannya lima lima orang setujuh orang itu ya iya smash itu kayaknya bahaya mereka kalau terlalu cenat-cenut melihat aku terus gitu harus ke sampai lidahnya keluh gitu itu kan bisa bisa nembak-nembak orang itu sendirian ya oke deh terus kalau panahan gimana? sama sebenarnya prinsip sama panahan juga cuma bedanya kan kalau panahan juga lebih ke arah fisik juga karena kan berat panah itu sama pertarikannya juga cuma secara prinsip sama juga sebenarnya dengan menembak itu karena kan bisa dibilangkan menembak kita kan evolusi dari memanah kan itu kalian bisa jadi contoh juga kayak misalnya olahraga menembak tradisi yang di Jepang itu kan ada namanya gue lupa itu kan yang tariknya pelan mereka tuh gak mementingkan hasil tembakannya gak peduli mereka dapat pas di tengah-tengah bulus air atau enggak tapi yang penting itu adalah gimana form kalian stance kalian gimana cara kalian menarik makanya di Jepang itu memanah itu udah kayak meditasi sebenarnya juga mulai dari duduknya awalnya sampai kalian angkat busurnya dan kalian menarik anak panahnya di busur itu itu mereka tuh kayak udah bener-bener kayak ritual ibarat kata dan kenapa orang yang memanah juga populer di kalangan cewek-cewek itu juga gimana step-stepnya tadi kalau yang manah itu kayak misalnya tadi apa misalnya yang Jepang ya mereka pertama duduk silah dulu kan eh duduk silah duduk duduk yang gak Jepang duduk dulu emang duduk dulu relax dulu ambelan habis tangan busurnya angkat busurnya terus pak kewalinan panahnya itu kalian tarik pelan-pelan terus keluarkan bentar ini bentar ini si Neville kenapa sih di diangkat tarik si Albert bilang nah gak gue baca si di fokuskan gue nah itu makanya di Jepang sendiri juga aktivitas memanah itu biasanya ekskola itu lebih populer di kalangan cewek gitu juga karena itu lebih pelan terus lebih elegan lebih anggun gitu loh ya keren banget sih oke gue gue mau nanya sama lu Nui berarti sebenarnya tujuan orang main panah itu untuk mereka gimana biar bisa bersikap tenang biar bisa mengolah perasaan mereka itu salah satu tujuan yang mau dicapai juga eee 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 kalau misalnya ada yang menembak ada yang namanya zen shooting ini tadi gue mau bahas lu ketau iya santai ini serius nih serius nih kontrol emasinya Nui kan kamu sudah belajar gak bisa gue lagi pengen emosi sekarang gak cana kok nah biasanya nah terus apa nah itu kalau udah menembak kita ada yang namanya zen shooting jadi yang pertama diajarin itu juga kayak relaxes si diri dulu supaya baru bisa nembak kita akan nembak pakai senjata angin atau senjata asli gitu kayak parto dulu kan malah angkat tangan senjata nembak benar asal nah karena itu menembak itu sendiri karena menembak itu meskipun cuman senjata itu ya meskipun cuman tools baik itu panah pun pistol itu cuman tools dan kalau gue melihat senjata itu ya bukan untuk senjata ya tapi alat buat gue olahraga dan bersemedi berkata kutip bermeditasi itu nah yang asli terkankan itu adalah teknik ya bukan tadi teknik pernafasan supaya diri lo relax kan pertama kan kalau lo lagi emosi nah kebetulan tadi gue langsung praktek tuh wah ah ini sniper lo lagi ngeselin nih kan apa sih tadi cara niting ngeselin nih masak ketawa mulu serius nih jadi gue pelan-pelan gitu kan gak ada tuh gue baru marah-marah gak sih gitu gue mau nanya nih gitu deh nah gue main tanyaan main panah main panah-panahan gitu terakhir kapan sih tahun lalu waktu sebelum pandemi eh sebelum pandemi pokoknya jadi karena pandemi lo jadi berhenti gitu oh kalau gue nembak itu gue berhenti emang kan waktu itu ada masa terang oke oke santai-santai terus apa akhirnya tahun 2008 terus emang waktu itu gue nyoba api cuma waktu itu sayangnya kan api mahal ya jadi gue binti dulu akhirnya gue nyoba panahan hmm gue nyoba panah kan baru-baru tahun 2018 lasak mam ?!" Terima kasih.